Penyelundupan sabu-sabu senilai 1 miliar rupiah berhasil digagalkan Porrestabes, Bandung. Barang haram itu ditemukan di dalam makanan kemasan yang dibawa pelaku keluar dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten. Diduga tidak terima diputuskan pacar, seorang pria di Purwakarta menyiram pacarnya yang baru berumur 16 tahun dengan air cabai. AN, DA, dan AG diringkus petugas Satuan Reserse Narkoba Porrestabes, Bandung setelah tertangkap tangan membawa pesikotropika jenis sabu seberat setengah kilogram. Sabu yang nilainya lebih dari 1 miliar rupiah dibawa mereka melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penangkapan terhadap ketiga pelaku ini berawal dari informasi seorang narapidana di rutan Kebonwaru, Bandung. Mereka kedapatan membawa sabu yang diselundupkan ke kemasan makanan ringan. RSK ditangkap anggota Reserse Narkoba Porrestabes, Kabupaten Tasikmalaya karena mencabuli 8 anak laki-laki usia sekolah dasar dan taman kanak-kanak yang masih tetangganya sendiri. Pelaku yang sudah putus sekolah ini bekerja sebagai penjaga warung internet mengaku tidak sadar saat melakukan pencabulan. Saat ini baru satu orang yang melaporkan pencabulan, namun pengakuan pelaku ada lebih dari 8 anak yang sudah jadi korbannya dan kemungkinan bertambah. Polisi menegaskan proses penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui kemungkinan jumlah korban bertambah. Pasalnya, aksi sodomi pelaku dilakukan sejak tahun 2015 lalu. Korban juga sempat mengaku pernah jadi korban sodomi saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Datang bersama bapaknya, IDL warga negeri Kidul Purwakarta melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Gadis yang berusia 16 tahun itu disiram cairan cabai oleh pacarnya sendiri, RN, warga Pondok Salam Purwakarta. Akibat kejadian ini korban dibawa ke dokter karena mengalami luka lebam di bagian mata, perih, dan panas. Menurut pengakuan korban, pelaku tega menyeramkan air cabai karena tidak terima diputuskan IDL. Saat ini laporan atas kasus tindakan kekerasan masih dalam proses pemeriksaan petugas. Tim Liputan Transmedia Terima kasih telah menonton!